Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala ni'mat. InsyaAllah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Sehingga di hari ini kita masih bisa melanjutkan tola buli ilmi kita insyaAllah di Iqra 4, halaman 18. Ini materinya adalah kol-kolah ya. Salawat seiring salam, semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sohabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Se'Allah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yawmul qiyamah kelak. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar tiga kali dan membaca umul kitab suratul fatiha. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen, rukhmanirrahim. Maliki yawmiddin, iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'im. Ijina siratul musta'im, siratul ladzina an'ita alayhim, qayri mafdubi alayhim, wala dhalin. Amin. Ya untuk di ikram yang 18, ini adalah kol-kolah ya materinya. Sebelum kita baca, saya akan jelaskan dulu ya Umi. Jadi kol-kolah itu, kol-kolah ya, menurut dari segi bahasa, kol-kolah sendiri itu artinya bergetar. Jadi kalau secara istilah bahasa, kol-kolah itu artinya bergetar. Jadi maksudnya bergetarnya seperti apa? Jadi pengucapan kol-kolah itu yang sukun ya, pengucapan huruf yang sukun, huruf kol-kolah yang sukun itu dengan getaran suara pada makhroj. Tanpa condong ke salah satu harokat. Jadi misalnya tidak condong ke fatha, atau tidak condong ke kasro, ataupun tidak condong ke domah. Jadi dia tidak berupa pantulannya itu berupa seperti harokat, itu bukan ya. Jadi bukan pantulan seperti harokat, tidak condong. Cuma dia getaran saja pada makhroj. Jadi bergetar pada makhroj, tidak membentuk harokat. Jadi kalau misalnya contoh di huruf bat, tidak. Abba, gitu tidak. Jadi tidak membentuk harokat. Atau kol-lako, itu tidak. Tidak membentuk harokat. Baik fatha, baik kasro, baik pun domah. Jadi dia hanya getaran suara pada makhroj, tanpa condong pada salah satu harokat. Jadi tidak condong ke fatha, kasro, ataupun domah. Nah hurufnya di sini ada lima ya. Ada lima. Kalau misalnya disingkat itu namanya kot bun jadin. Kalau di dalam istilah bahasa Arabnya kot bun jadin. Atau kalau kita bahasa gaul kita, baju di toko gitu ya. Itu ada lima hurufnya. Ba, jim, dal, to, dan kof. Kalau kita singkat baju di toko. Kalau kot bun jadin berarti kof duluan. Kof, to, ba, jim, dal. Jadi ada lima hurufnya. Jadi yang diharuskan untuk dikolkolahkan atau digetarkan atau dalam arti yang dipantulkan ketika dia berharokat sukun. Ketika dia disukunkan. Artinya tidak berharokat ya kalau sukun itu mati ya. Berarti dia kol-kolah itu berlaku pada saat sukun. Dan dia tidak boleh membentuk harokat. Nah, seperti itu ya. Kemudian di dalam ilmu tajui sendiri, kol-kolah itu secara garis besar gitu ya. Itu ada yang membagi tiga, ada yang membagi dua. Tapi secara umum yang kita ikuti adalah dibagi dua saja. Dibagi dua saja dibedakan tergantung dari posisi. Dilihat dari posisi kol-kolah itu apakah ada di akhir, apakah ada di awal. Jadi secara umum itu kol-kolah itu terbagi dua. Ada namanya kol-kolah kubro atau besar, ada yang namanya kol-kolah sugro atau kecil. Ada juga yang membagi tiga ya, Mi. Jadi kalau yang membagi tiga itu berarti yang pertama itu ada namanya kol-kolah akbar. Yang keduanya kubro, baru yang ketiganya sugro ya. Tapi secara umum dibagi dua saja antara kubro dan sugro. Jadi kalau misalnya ada istilah dibagi tiga, itu berarti dia yang pertamanya akbar ya. Tapi kalau yang dibagi dua, kol-kolah akbar itu masuk di dalam kol-kolah kubro. Sudah masuk dalam kol-kolah besar ya. Kenapa dia disebut? Yang pertama kol-kolah kubro, kenapa dia disebut sebagai kol-kolah kubro? Yaitu apabila wakof, wakofnya berhentinya itu pada huruf kol-kolah bertasdit atau tidak, tetapi dia adanya di akhir. Jadi apabila wakof, wakof itu kan berarti di akhir ya, berhenti. Contoh misal, kalau di akhir yang bertasdit, misalnya ada di surat Allahab tuh ya, tab-bat-siadah, la-abi-la-abi-yuh, wa-tab-be. Nah itu kan ada huruf baknya itu, dia bertasdit. Sementara bak itu adalah salah satu huruf kol-kolah ya. Bak itu adalah salah satu huruf kol-kolah. Kemudian di akhirnya itu ada tasditnya. Maka itu masuk dalam kol-kolah yang kubro, yang bertasdit. Kalau yang dibagi tiga itu masuk dalam kol-kolah akbar. Jadi dia posisinya ada di akhir, kemudian bertasdit. Tapi kalau yang terbagi dua, ini masuk dalam kol-kolah kubro. Yang jelas posisinya adalah di akhir. Ketika diwakofkan baik dia bertasdit atau tidak. Itu ya namanya kol-kolah kubro. Jadi kalau dibagi tiga, yang di bertasdit ini masuknya dalam kol-kolah akbar. Kemudian yang tidak bertasdit masuknya dalam kol-kolah kubro. Karena sama-sama di akhir. Tapi kalau yang secara umum dibagi dua, kubro dan sugro saja, maka kol-kolah itu dibaginya di akhir dengan di tengah saja. Jadi yang bertasdit di akhir juga termasuk kol-kolah kubro ya. Hanya nanti beda cara pengucapannya saja. Beda cara pengucapannya saja. Misal contoh yang diwakof yang tidak bertasdit. Lam yalide wa lam yulade. Yulade. Itu kita berhenti kan. Tapi posisi huruf dalnya itu bukan tasdit. Bukan bertasdit. Bagaimana cara membedakannya antara yang bertasdit dengan yang tidak. Kalau yang bertasdit tadi itu kol-kolah atau pantulannya agak berjeda. Sedikit saja. Misal jangan langsung watabe. Jangan begitu tapi watabe. Jadi masukkan di sidahnya dulu baknya itu watabe. Baru dia mantul agak terjedah sedikit. Tapi kalau yang dia tidak bertasdit. Jadi langsung yulade. Yulade. Gitu ya Umi? Paham ya? Itu masuk dalam kol-kolah kubro. Kalau misalnya kita lagi belajar di ikro ini. Di ikro empat ini. Umumnya dia nanti masuk dalam kol-kolah kubro. Karena kita masih membaca harokat terakhirnya dengan sempurna. Berarti kan tidak diwakofkan ya. Tidak disukunkan karena wakof. Berarti kita baca sempurna. Masuknya dalam kol-kolah sugro. Atau kol-kolah kecil. Yaitu apabila huruf kol-kolah itu atau sukunnya berada di tengah kata atau kalimat. Jadi diwasol. Disambungkan. Ada posisinya di tengah. Kalau tadi kan di akhir diwakofkan. Kalau yang ini diwasol saja. Jadi pas yang kata tadi itu. Lam ya li dewa lam. Nah itu pas di tengah-tengahnya. Ya li dewa. Ya li dewa. Nah itu ya. Lam ya li dewa lam yulad. Itu posisi yang di tengah adalah kol-kolah sugro. Kol-kolah kecil. Ya cara membacanya tidak berjedah. Jadi dia kecil saja. Contoh. Kode aflaha. Kode aflaha. Jadi tidak berjedah. Huruf-huruf yang kol-kolah yang lima tadi. Ba, jim, da, po, dan kof itu. Kesemuanya masuk di dalam huruf-huruf yang sifatnya adalah siddah. Dilihat dari kuat atau lemahnya huruf. Maka huruf-huruf kol-kolah itu termasuk huruf yang kuat. Ya, termasuk huruf yang kuat. Yang siddah. Berarti tidak ada aliran suara. Tidak boleh ada aliran suara ketika mengucapkan huruf kol-kolah ini. Yang ada hanya apa? Pantulan atau getaran. Mana yang harus didahulukan? Apakah siddahnya kah? Ataukah kol-kolahnya kah? Maka dahulukan adalah siddahnya. Kalau misalnya kita mau. Jadi jangan. Misalnya, bak. Misalnya kita baca. Abe, jangan. Langsung disukunkan dulu. Siddahkan dulu. Abe, abe. Langsung disukunkan. Aje, aja. Jadi langsung disiddahkan dulu. Baru dipantulkan. Seperti itu ya. Untuk pembagian kol-kolahnya. Kadang-kadang sering kita melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi kesalahan yang sering diucapkan pada saat kita mengucapkan kol-kolah itu. Kadang-kadang. Tisara kenapa keluar? Tisara kenapa keluar? Ya, yuk saja. Tadi keluar. Lagi share screen. Malah keluar ternyata. Lanjut ya, Umi. Nah, tadi kemudian kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan pada saat kita membaca kol-kolah itu ada beberapa. Yang pertama, yang tadi, bukan? Tadi kan pengertian kol-kolah itu kan tidak boleh membentuk salah satu harokat. Baik fathah, kasruh, ataupun domah. Kadang-kadang kita melakukan itu. Mencampurkan kol-kolah itu dengan harokat. Contohnya seperti apa? Misalnya, Lakodakana. Lakodakana. Nah, itu kan seperti berharokat fathah. Ya kan? Lakodakana. Nah, itu kan seperti membentuk harokat fathah. Nah, itu kesalahan yang sering kita lakukan. Yang benar adalah lakodakana. Lakodakana. Hanya pantulan saja. Bukan lakodakana. Atau misalnya, tubuh tumbuh. Kita suka kita baknya. Hilang. Masih kedengeran suara saya, Umi? Benar. Masih saja. Ya. Misalnya kayak tubuh tumbuh 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 tumbuh. Nah, itu suka membentuk kol-kolah domah misalnya. Itu juga enggak boleh ya. Membentuk harokat domah. Tapi langsung. Tubuh tumbuh. Tubuh tumbuh. Nah, gitu ya. Kemudian. Ibrahim. Atau kita bentuk kol-kolah yang imalah. Yang miring. Ibe. Ibe. Nah, gitu kan. Ibrahim. Ibrahim. Jadi, tidak boleh ya. Jadi, tidak boleh menyerupai seperti harkat. Baik dia fathah, kasroh, ataupun domah. Nah, itu kesalahan. Harus dihindari ya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kesalahan kita mengucapkan itu diakhiri dengan hamzah. Ketika memantulkan kol-kolah ini diakhiri dengan hamzah. Contohnya kayak mana? Abe. Nah, ada hamzahnya ya. Itu yang dimaksud ada hamzahnya. Abe. Jadi, Abe. Abe. Ada Be. Be. Padahal sebenarnya Abe. Abe. Bukan Abe. 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 Aje. Nah, itu ada hamzahnya. Tidak boleh. Harusnya Aje. Aje. Bukan Aje. Aje. Kalau Aje ada hamzahnya ya, Saja. Ya. Kalau Aje ada hamzahnya gitu ya, Saja. Itu kesalahan yang sering kita lakukan. Dan itu juga berarti tidak boleh. Kita bahas kesalahan berarti supaya kita bisa terhindar ya. Jadi yang pertama tadi kesalahannya yang sering terjadi. Yang pertama menyerupai harokat. Tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, seperti ada hamzah sukun di akhir. Itu juga tidak boleh. Nah, itu yang harus dihindari. Kemudian kadang-kadang tahan. Ditahan atau diputus terlalu lama. Kita pahamnya gini. Oh, tadi kan saya sampaikan. Huruf kol-kolah itu kan siddeh. Nah, maka kadang-kadang itu adalah alasan kita untuk memisahkan. Untuk memisahkan kol-kolah tadi. Dengan kata-kata berikutnya. Atau terlalu lama. Seperti tadi di jedah. Misalnya yang terakhir tadi. Nah, itu maksudnya itu ditahan dulu. Baru dipantulkan. Nah, itu juga kesalahan yang harus dihindari. Suka ditunda. Jadi cara bacanya gimana saja? Jangan ditunda. Jangan ditunda ya. Jangan ditunda terlalu lama. Kalaupun yang tadi yang contoh yang saya bilang bertasjid. Yang watabe. Tadi kan saya bilang boleh di jedah ya. Tapi itu sebentar saja. Nggak boleh juga terlalu lama. Watabe. Nah, itu kan kelamaan. Ya, jadi watabe. Watabe. Nah, itu hanya jedah sedikit saja. Sebentar saja. Tapi kalau yang tadi ahad. Ahad. Itu tidak berjedah. Ahad. Ahad. Betul. Jadi tidak boleh terlalu menahan. Tekniknya gimana? Maafu saja. Kenapa? Supaya yang itu jedah, tekniknya gimana? Usaja. Ya. Langsung tidak boleh membentuk harokat. Nah, berarti. Sekarang kita pahami gini. Harokat itu kan berarti. Yuk diingat. Ismamul harokah. Ketika fathah, mulutnya dibuka. Ketika kacurah, turunkan bibir di rahang bawah. Ketika domah, dimajukan ke dua bibirnya. Nah, maka tidak boleh membentuk harokat itu. Misalnya contoh yang kadang-kadang membentuk harokat fathah. Misalnya, seumpama. Itu pun dengan cara yang salah. Kof, misalnya. Kof, ya, misalnya. Akong. Nah, itu berubah mulutnya. Padahal pas si ak-nya gini. Akong, kan? Terus ko-nya berubah kong. Nah, itu berarti bentuk harokat. Menyong. Ya, caranya seperti apa untuk menghindarnya itu? Ya, jangan berubah. Kalau sudah akong. Nah, pantulannya tinggal bunyi kulit, tapi tanpa merubah bentuk mulut. Akong. Akong, ya. Jadi jangan, misalnya jangan. Ab, berubah. Ab, ab. Ab, ab, ab. Ab, 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 ab. Jadi jangan. Ab, ab, ab. Ab, ab. Ab, ab. Nah, itu kan. Ab, 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 ab. Ya, kalau Fathanya salah dengan memonyongkan bibir, dia tapi sudah membentuk harokat antara Fathah dan Dhammah itu nggak jelas ya. Nah, gitu ya. Jadi cuma pantulan aja. Dia berhenti di mahrad. Berhenti di mahradnya. Misal, hurto. Hurto itu mahradnya mana? Ujung lidah ada di pangkal. Kigi seri bagian atas. Maka berhentilah di situ. Kan kalau sepun itu berarti kan diam. Berarti diamlah di mahrad. Ak, 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 ak. Berhentilah di mahradnya. Ak, 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 ya. Kemudian jangan ditahan. Jangan ditahan. Ak, 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 gitu. Ak, 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 jadi hanya pantulan saja suaranya. Tidak dibentuk lagi ak, ak, gitu ya. Terus jangan menahan terlalu lama. Ak, 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 kan ditekan. Ak, ak, ak. Ak, walaupun sebenarnya pengertian sidah itu sendiri adalah dengan memang menahan suara. Tapi maksudnya tidak boleh lama Jelas ya sampai sini ya Jadi tidak boleh itu ditahan atau diputus terlalu lama Bukan berarti tidak boleh ditahan Kan huruf korkelah tadi sudah dijelaskan dia sifatnya adalah siddah Berarti kan suara tertahan Memang suara tertahan Tapi maksudnya tidak boleh terlalu lama Ya itu ya tadi yang pertama tadi apa Mencampurkan korkelah dengan haruka Tidak boleh ya Kemudian kedua diakhiri dengan hamzah Tidak boleh Yang ketiga ditahan terlalu lama ya Tidak boleh Kemudian yang keempat itu memutus suara Memutus suara dari huruf setelahnya Suaranya diputus Contohnya yang kayak mana Kayak tadi tuh Misalnya yang Yalide Lam yalide Itu kan di tengah-tengah nih dua soalnya Lam yalide Walam yulade Nah itu dipisah Lam yalide Walam yulade Nah itu kan terpisah Yalidnya tadi Atau misalnya Ya kok Di Ya kok Di Nah itu dalam satu kata dipisah Nah itu kesalahan juga Tidak boleh Jadi tidak boleh menjedah Tidak boleh menjedah kol-kolah Di wasol gitu loh maksudnya Paham Kalau yang ini paham gak Yang ke poin keempat ini Tidak boleh menjedah Kadang kan kesalahan Yang kita lakukan itu adalah Memutus suara kol-kolah Nah itu tidak boleh Jadi kesalahannya adalah Memutus suara kol-kolah Iko Iko ro-kolah Yang di tengah Iko tu-be-tum 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 Harusnya Tu-be-tum Tu-be-tum Contoh salahnya ya La kode kanan La kode kanan Nah itu kan Gak boleh La kode kanan La kode kanan Atau misalnya Ibrahim Ibrahim Nah itu kepisah Harusnya Ibrahim Nah gitu ya Itu adalah empat kesalahan yang umum Memang ada kesalahan yang lain Tapi ini adalah umum kita lakukan Berarti kebanyakan kita lakukan seperti ini Kadang kita merubah kol-kolah itu menjadi harokat Kadang diakhiri dengan hamzah sukun Kadang kita menahan Menahan terlalu lama Atau kadang terputus Atau terpidang Itu umumnya kesalahan itu Dan itu harus dihindari Empat hal yang tidak boleh dilakukan Kita pelajari kesalahannya Supaya tidak dilakukan Nah paham sampai sini teorinya Umi Nanti baru kita praktekin di Kroknya ya Halaman 18 Tentang teorinya apa yang Yang musik kurang paham Yang empat hal itu tidak boleh menjedah Yang tiga lagi apa ya Tidak boleh terputus Kesalahan-kesalahan umumnya Ada empat ya Misalnya ada empat yang tadi saya jelaskan Yang pertama itu mencampurkan kol-kolah dengan harokat Contohnya Ibe Ibe Ada bahkan Atau ibarat Jadi membentuk harokat Tidak boleh Tuba tun Nah itu membentuk harokat Tidak boleh-bolehnya Tuba tun Dia tidak membentuk harokat Kata, kasro, atau kundoma Dia tidak membentuk harokat Atau sengaja Ibero Ibero Itu kan bentuk harokat Atau diakhiri dengan hamzah Yang kedua Tidak boleh juga diakhiri dengan hamzah Ahad Ahad Tidak terjedah Tapi ada hamzah sukun di belakangnya Ahad 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 Bukan de Ahad Kadang-kadang itu ada hamzah sukunnya ya Ahad Kemudian yang ketiga ditahan Terlalu lama juga Tidak boleh Ditahan Lamyalide Atau Apa Yulad Yulad Nah itu kan ditahan Tidak boleh Yulad Harusnya Yulad 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 Ya Atau tadi memutus Yang terakhir Tidak boleh juga memutus Ya Memutus suara kol-kolah itu Dengan huruf setelahnya Kayak tadi misalnya Lamyalide Yulad 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 Jadi kita tahu kesalahannya itu Supaya memang nanti menghindarkan kesalahan itu Jadi kalau dibilang Pas kita baca Terus kita diperbaiki Bacaannya Oh berarti ada yang salah Oh iya tadi itu berarti Mungkin ada salah satu Dari empat kesalahan tadi Yang kita Lakukan Ya Sekarang kita lihat ya Di halaman Delapan belasnya Harus jelas Terdengar Kol-kolahnya Ya Harus jelas Terdengar kol-kolahnya Berarti harus terdengar nih Kol-kolahnya Jadi bukan disirkan Saya udah pantulin loh Harus terdengar Ya kan Jadi jangan Ab Nah gak kedengeran Jangan Harus kedengeran Ab Ab Ya Jadi harus terdengar Aje Aje Nah Hati-hati di huruf alifnya ini Alifnya kan siddah Jadi siddah Suaranya ditahan Ditahan Jangan dialirkan Jangan Ab Ab Kan naik aja A Gak boleh Tapi langsung Ab Langsung sukunin Ab Ab Aje Aje Ade Ako Ako Nah Hati-hati jangan Ako Nah ya Tadi kesalahan Bentuk harokat kan Ako 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 Ya Jadi Kalau yang berhubungan Dengan harokat itu kan Dibentuk dari Ini ya Dari bentuk bibir ya Kapan misalnya dia Rongga dibuka Kapan dia bibir bawahnya turunkan Kapan dia dimajukan bibirnya Nah itu Jadi kalau ada yang berubah Setelah sukun itu Maka itu berarti pantulannya Berupa harokat Nah itu tidak boleh ya Contoh Yang Contoh di bawahnya kan Abo Wa Abo Ko Wa Abo Ko Jadi jangan Wa Abo Ko Pokoknya tidak boleh yang dilakukan yang empat Baik dia ditahankan Dibentuk dengan harokat Atau ada hamzah sukunya Tidak boleh Gak boleh Wa Abo Ko Wa Abo Ko Yang benar adalah Wa Abo Ko Wa Abo Ko Boleh dikut sambil Boleh ya Tube Tube du Tube du Tube du Jadi jangan Tube du Jadi jangan berubah bentuknya Tube Udah berhentilah di bahas itu Tube Tube du Hasibatum 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 Aje Yaje'alu Yaje'alu Jadi ketika berubah kita Bukan Yaje Yaje Gitu ya Yaje'alu 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 Tube Bedakan antara Yaje' dengan Tube Kalau Yaje' Ianya Ianya Langit-langit atas Ustazah Bukan makhrodnya Dari sifat yang Dia ditahan Atau tidaknya Kalau Ianya Dia rogo Mengalir ya Yaje' Boleh Yaje' Tapi Hamzah tadi Boleh Atau tak tadi Yang sidah Yang depannya Huruf Kolkola Huruf Kolkola itu Termasuk huruf Yang sidah Tubdu 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 Tujah'alu Tujah'alu Kalau Kalau yang Kalau yang Tujah'u Tidak boleh Tujah'za'una 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 Wajah' Kalau War'u Wajah'ihi Wajah'ihi Wajah'i Wajah'nya Wajah'u'ah'kan Tapi kalau Hati-hati Kalau Di sidah Tidak Boleh Ada Ada Sama-sama Sidah Ada Jadi bukan Ada Ada Atau Apa yang Ditunda Ada Tadehulu 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 Kode Kode Kodehan 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 Jangan juga hilang kol-kolanya Kalau dibaca Kodhan Itu berarti gak ada kol-kolanya Kodhan Jangan dijadah Kodehan Kodehan Wajadana 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 Ato 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 amahum Ato amahum Ato amahum Ato amahum Layat 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 Jadi dia berhenti di makhruj ya Berhenti di makhrujnya Tapi tanpa menahan terlalu lama Matola'un 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 Jadi tidak Matola'un 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 Itu berhenti harukan ya Selama dia bibirnya tidak bergerak Masih tetap di makhruj Matola'un Ya itu baik ya Matola'un Nah tapi jangan-jangan lepas juga Kol-kolanya Matla'un Jangan Matola'un Lepas aja dilepas Matola'un Jadi pantulan itu jangan ditahan ya Matola'un Intinya kan kalau misalnya kita lempar bola gitu ya Lempar bola itu dia gak menunggu lama untuk langsung mantul Begitu kita lempar langsung mantul kan Ibaratnya gitu ya Matola'un 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 Ako Tidak ake Ako Ako Tapi tanpa membentuk harokat ya Jadi jangan Ako Jangan Ako Berhenti tadi makhrujnya Jadi ketika pantulan itu cuma pantulan aja Dia gak bentuk Makhruj huruf apa-apa Ako Memang yang makhrujnya yang bertanda Ako 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 Jangan dipisah Ako 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 Sambungkan Ako 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 Ya Korou Ya Korou Jangan Ako Ya Korou Ya Korou Pantulan itu dilepasin aja Jangan ditahan Ya Ketahan Jadi lepas aja Ako 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 Lepasin aja Ako Ya Korou Ya Korou Muka Tain Muka Tain ketika dia kofnya tetap kembali ke mahros kofnya muqo muqo tahimun muqo tahimun muqo tahimun ya ba'asaka ya ba'asaka ya ba'asaka ya ba'asaka ya ba'asaka ajama'ina 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 yumdidakum 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 khalaqona 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 nah seperti itu insya Allah ya kita coba ya umi ya ya ayo sesuai urutannya ayo saya ya ya silahkan umi ya a'udhu billahi minas shaitanirrojim ya diulang nih a'udhu billahi minas shaitanirrojim bismillah bismillahirrohmanirrohim 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 Kalau umum bilang abu Itu kira-kira kesalahannya apa coba Abu Jangan be Be saja Jangan be Abu Lagi Jangan diceda Abu 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 Nah wabunya Jangan wabu lagi Karena tadi Aposinya diwasol Di tengah maka kol-kolahnya Kecil saja Wabu Begitu Duh bedu Hasibetum 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 Aje 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 Jangan ditahan Aje Lepas saja Aje Aje Lanjut Aje 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 Jangan digedah ya Sugro Kecil saja ya Lanjut Jangan lepas Jangan lepas Tuj Aje 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 Tadehulu 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 Kodahan Kodahan Lagi, kecilin lagi Kodahan Kodahan Iya, segitu Jadena Ato Ato, jangan berubah Ato, jangan Ato Ato Ato, enggak berubah lagi bibirnya Ato Iya, Ato Ata, amahum Ato, amahum Ato, amahum La, yadu, go La, yadu, go Yadu, go Mata, la, un Bukan mata 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 Ato 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 Jangan ada hamzan Ako 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 Sambung Ako Lamin Lanya Duhorka Ako Lamin Jangan digedah Ako La Ako 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 Lamin Ya Kana Ya Kero Ya Kero Ya Kero Ya Kero Ya Kero Ya Kero Yabe Asaka Ajemah Yabe Asaka Ajemah Inah Yum Didak Yum Didakum Holakona Holakona Lalu saja Lagi yang Kolakona Kolakona Ya cukup Umi Terima kasih Ustazah Masih kurang ya Ustazah Ini Umi Kadang-kadang ada Hamzah Sukunnya Beberapa masuk Kadang ada jedahnya beberapa Masih dilakukan Iya Ustazah Terus Kadang ada jedahnya Pokoknya yang selama Yang empat itu ada yang dilakukan Berarti masih harus diperbaiki Umi Iya Ustazah Terima kasih Ustazah Dipahami lagi teorinya Latihan lagi ya Umi Terima kasih Ustazah Assalamualaikum Assalamualaikum Saya Ustazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon bimbingannya Ya A'udhu billahi minash shaytunir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ab Wa'abokho Yubdu Asib tu Asib Asib tum Ah bukan Ulang Asib tum Asib tum Asib tum adh tajah alu tujuh Yajah alu Yajah alu tuja zooh waj hihi adh up padhulu Sambungi lagi. Jangan dipanjangin hanya. Fathah Tanwin itu tidak panjang. Ya, salah. Kalau kita memang diwakofkan, berubah jadi fathah yang panjangnya. Kodahan, hanya terakhirnya berarti kalau dia Tanwin itu berarti ada nunsukun di akhirnya. Nah, tempatkan aja sifat nunsukunnya aja yang mengalir sebagian itu ya, yang tawasutnya. Kodahan, jangan langsung hilang. Kodahan, tapi jangan terlalu lama ya, nanti kalau terlalu lama dia membentuk runa ya. Oh ya. Kodahan, wajah dana. Jangan wajah dana. Jangan dipisah. Wajah dana. Wajah dana. Wajah dana. Jangan apok, kalau apok ada hamzah sukunnya berarti. Apok, 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 apok. Kalau Mie baca, itu berarti ditahan, Mie. Jadi enggak lepas dia, enggak mantul. Kalau ditahan dia enggak mantul, enggak lepas ya. Coba pas disambungnya. Disambung. Ato. 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 Sambung, disambung, disambung. Ato. 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 Berarti, langsung yang disambung. Ato amahum. Langsung, coba. Ato amahum. Jangan bentuk harokat. Ato amahum. Kalau Ato amahum, bentuk harokat. Ato. Ato amahum. Ato amahum. Ato. Ato. Ato amahum. Ato amahum. Ato. 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 Ato amahum. Ato. Ato amahum. Kan, huruf itu dari lisan ya. Dari lisan. Kemudian, ketemu dengan huruf Ainya. Ainya itu dari al-halki. Jadi, enggak ada pengaruh di bibir-bibirnya. Jadi, jangan bentuk Ato amahum. Kalau dia, tadinya dia, pokoknya itu bentuk harokat. Maka, untuk A-nya berubah. Ato amahum. Kan, ada pergerakan mulut tuh. Ato amahum. Padahal, enggak ada yang safatain. Baik to, baik a'in. Jadi, Ato. Ato amahum. Ato amahum. Beda dengan Ato amahum. Ato amahum. Ato amahum. Harus dihapin. Ato amahum. Pokoknya, yang dipahami itu, kalau misalnya kita berkaca gitu kan, kita lihat, ini bibirnya ini enggak bergerak nih, pertama. Berarti kalau Ato, A. Ato amahum. Ketara, bergerak ya. Tapi, Ato amahum. Ato amahum. Ato amahum. Nanti, ini dilati lagi. Masih belum. Ini apa, nyambung? Layatowo. 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 Lagi. Lagi? Matala'un. 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 Jangan nunggu. Matala'un. 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 Ato. Ako. Aqlamin Yaqorau Muqatahimun 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 Yaqorau 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 Jangan kak Yaqorau Yaqorau Lagi Yaqorau 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 Aqlamin 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 Yum Yum Didakum Yum Didakum Yum Didakum Aqlamin Kolekonin 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 Aqlamin Aqlamin Kolekonin Aqlamin Kolekonin Yaqur Sapah huruf K Sama tok libre Diakratis Dah 150 Yaqur yaiv lebih di ngambang akhirnya ya biar gak ada Hamzah nanti dilatih itu agak susah sama do itu agak susah yang jelas patokannya gini kolkola itu cuma pantulan atau getaran, bukan membentuk harokat pembentukan harokat kalau fathah berarti dibuka berarti gak boleh dibuka kalau kasrah turunkan bibir bawah berarti gak boleh diturunkan bibir bawahnya kalau doma dengan memajukan kedua bibir, oh berarti juga gak boleh memajukan kedua bibir, jadi kalau bilang oh berarti gak boleh majuin kedua bibirnya karena itu nanti bentuk harokat oh iya jadi dia mengusah ini ya bergerak kemudian jangan ditahan jangan ditahan dilepasin aja jangan ditahan pantulan itu jangan ditahan, dilepasin aja langsung lepas aja jangan jadi tidak perlu pakai tenaga tidak perlu pakai tenaga untuk mengucapkan kolkola itu pantulan ngalir aja pantulan memang pantul aja oh iya baik, nanti dilatih lagi selama ini selalu ada harokatnya kalau ada kolkola itu ternyata itu gak boleh ada pantulan eh gak boleh ada harokat nah iya makanya tadi disampaikan kesalahannya supaya kita gak melakukan ya gitu ya jadi bukan bukan cuma sekedar oh yang penting mantul tapi pantulannya yang seperti apa selama ini selalu ada sedikit harokat jadi salah selama ini ya baik ustaz ya nanti saya pelajari lagi ya insya Allah yo lanjut Umi Harni itu prone saja atas koresinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ustazah mohon bimbingan ya ustazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udhu billahi minash shaitanirrojim bismillah 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 bismillahirrahmanirrohim Abel 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 Aj A'udhu A'udhu Assalamualaikum Dame Ulangi Mie Ulangi satu lagi A'udhu 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 Jangan ditahan A'udhu Lepas aja A'udhu A'udhu Ada Apa A'udhu Ade. Ade. Atau. Apa? Atau. Lagi. Apa? Atau. Kita. Aku. Ako. Ako. Abo. Wa aboko. Wa aboko. Wa aboko. Tube隊. Tube隊. Tuba du Hasih bu Tuba du Tuba du Jangan ini we Yang gak boleh bentuk harokat itu kol-kolah ya Tapi kalau yang lain Misalnya lagi domah ya memang harus disuruh Dimonyong kan kedua bibir ya Jangan ragu Jangan dicampur baur ya Tuba du Tuba du Dimonyongin du nya du Tuba du Kan gak boleh kol-kolahnya aja Tuba du Kasih betum Kasih betum Kasih betum Aj Yaja Jangan tangkap Alifnya jangan Aj Langsung dukukunin beji Aj Yaja Alu Yaja Alu Tujuh jauh Alu Alu Yaja Alu Alu Tujuh juna Tujuh jauh Jajah jauh Na Tujuh jauh Tujuh jauh Tujuh jauh Wajah Jauh Wat Waja Wajah Ad 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 Tadehulu 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 Kodehan 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 Jangan dihan Jangan dipanjangi Kodehan Wajah dena Wajah dena Wajah dena Ato 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 Kalau to Lijung lidah Kena gigi seri bagian Pangkal gigi seri bagian atas Ujung lidah ada di pangkal gigi seri bagian atas Ato Ato amahum Ato amahum Ato Ato amahum Ato 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 Tadkhulu 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 Qadhan 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 Wajad Wajadana 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 Ato 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 Ata'amahum layata'a matala'un aqa. 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 Aqa lam. Aqa lam. Aqa lam. Aqa lam. Yaqa ro'u. Yaqa ro'u. Yaqa ro'u. Muqatahimun. Bayi asaka. Yaqa asaka. Yaqa asaka. Yaqa asaka. Yaqa asaka. Yaqa asaka. Ajama'ina. Yum didakum. Yum didakum. Yum didakum. Yum didakum. Kayaknya gak ada lagi. Kola Susana. Cukup ya. Udah jelas ya. Teori kol-kola ini ya. Ya insya Allah. Udah ngerti tapi gak tau. Kalau disini baca. Ya. Tapi maksudnya jangan lepas. Ini kan kita lagi pelajarannya kol-kolan. Kalau yang lainnya berhubungan dengan matinya jangan kita pasin. Mana yang panjang, mana yang pendek tetap harus diperhatikan ya. Baik saja. Ismah mulhartah yang lain ya perlu diperhatikan kan. Yang tidak boleh dibentuk Ismah mulhartah itu karena dia kol-kola. Kol-kola itu karena terjadi pada huruf sukun. Nah sukun itu kan artinya diam. Membentuk harokat. Ya. Tapi untuk harokat yang lain jangan ditupakan. Kalau dia pasai tetap harus dibuka gitu ya. Karena semua harus diperhatikan. Jangan terpengaruhkan. Gak boleh diperhatikan. Semuanya yang lain ditahan jadinya. Beda teori ya. Beda teori. Insya Allah nanti dilatih terus. Ada yang masih kurang jelas. Sebenarnya kalau misalnya ada teori. Insya Allah sih sudah jelas ya. Cuma perlu latihannya aja. Sudah jelas ya. Sudah jelas ya. Ya. Kalau latihan-latihan itu kami latihan berulang-ulang. Ini namanya kita lagi belajar. Cuma maksudnya. Kalau kita ada. Teringat di Benakta. Untuk penyampaian teori nya. Insya Allah nih. Kok masih ada kayak gini ya. Kok masih ada habis sukun ya. Jadi ada arahannya gitu ya. Tapi cukup ya. Sudah jelas ya. Sudah jelas ya. Sudah jelas ya. Insya Allah nanti dilatih lagi. Alhamdulillah. Pembelajaran kita tentang kolkola. Ini perompat halaman 18 ini sudah selesai. Insya Allah ya. Semoga apa yang ilmu yang sedikit yang disampaikan ini. Agar akan bermanfaat. Untuk kita semua menjadikan ilmu yang berlaku. Amin. Amin. Dijadikan sebagai ladang pahala terbaik juga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. 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 Misalnya dari segi adab juga yang harus kita pelajar. Dan adab itu bukan hanya meliputi yang tolibah saja. Tapi yang sebagai pengajarnya juga ya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan dari saya ya. Baik dalam penyampaian. Baik dari segi kebisikinan. Baik dari segi apa. Karena mungkin ada halangan-halangan tertentu yang memang alami ya. Mohon keriduannya ya, Omi. Mohon maaf. Mohon maaf. Bisa Allah kenantinya. Memberikan kita keistikomahan ya. Kesabaran di dalam kita belajar. Jangan sampai kita itu mengidolakan makhluk. Tetap hanya Allah yang mengidolakan. Iya. Karena kalau misalnya kita mengidolakan makhluk. Makhluk itu tidak lepas dari kekurangan. Dari ujian yang Allah tentukan Kalau kita melihat dari sisi Bagusnya kita semangat Kadangkala kita akan melihat dari sisi Jeleknya dari seseorang maka Semangat kita belajar Akan berkurang Jadi mantapkan luruskan Memang kita belajar Dan kita selalu Perbaiki kesalahan masing-masing InsyaAllah itu mohon Kita akhirin Dengan sama-sama Membaca istri per tiga kali Dan doa kufaratul majelis Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Subhanallah Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Jika untuk minggu depan Sahabat-sahabat kita Dibudahkan oleh Allah untuk bisa mengikuti Bagaimana semuanya Amin Semoga Assalamualaikum 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 Terima kasih.